Terima kasih telah menonton. Isiah pasal yang ke-41 ayat 8-13 Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lukas pasal yang kedua ayat yang kedelapan sampai dengan ayat yang keempat belas. Gembala-gembala Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus ala Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, Bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman lima orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani Engkau. Apabila Engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Wahyu pasal yang ketujuh, ayat yang kesembilan sampai dengan ayat yang kedua belas. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Efesios pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Dua Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Jamkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu. Kolosu Pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa juga lah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat dinyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, bergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Rumah Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, lalu dilanjutkan dengan ayat yang keempat belas sampai dengan ayat yang ketujuh belas. Salam, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih telah menonton!